Intro Juga si Pak Kiai tau kenapa ini putarnya film India ya? Emang Pak Kiai suka film India? Dulu waktu saya masih sekolah Oh sekarang enggak? Ya masih juga enggak apa-apa kali Tahun 70an Saya mesantren itu kan jarang pulang ke Cirebon Saya di Kediri Lirboyo Dikira orangtua saya rajin barangkali ngaji terus enggak Rajin nonton film India Pernah satu bulan puasa itu sampai 28 kali Waduh Jadi bulan puasa itu diisi? Iya Ada film namanya judulnya Apaye Baharaye Ada Gat Waktu itu Jayetendra, Darmendra, Malasina, Hema Malini, Mumtaz Itu bintang filmnya itu Oke Sampai 28 kali itu satu film yang sama di konten berulang Ganti-ganti Tapi coba saya ingin konfirmasi nih Betul hanya 28 kali nih? Ini Pak Badrudin Silahkan Pak Ini saksi mata nih 28 kali Waktu itu nonton film India Atau bahkan lebih dari itu 40 kali ya Lebih dari itu Kenapa? Lebih dari itu Iya Sampai berapa kali itu Pak Badrudin Kira-kira Pak Kalau lihat film kan dicatat judulnya dan apanya itu sekitar 40 atau berapa sih Dicatat Dicatatnya di mana sih itu? Iya di buku kalau habis Lihat kan judulnya ini Apa Yang mainnya ini kan dicatatat ya Arsipnya ada di saya Aduh Kalau di bawah nih Eh kalau Kan orang tua di kampung itu melihat bahwa Wah anakku Rajin belajar gitu Sampai Pernah dihukum oleh pesantren waktu itu Iya kalau pulangnya Lewat ya ditakjir bahasanya itu kan Berapa kali udah ketahuan? Dua kali ada ya? Dua kali ya Dua kali ada Udah lama sih Pak Kiyahi diapa ini tuh? Kalau misalnya ketahuan Diperingatkan saja Diperingatkan Kalau lebih dari itu ya bisa dipotong rambut Pernah Gak pernah Gak pernah sampai dibotakin gitu Gak pernah sampai dibotakin gitu Karena ketahuannya cuma dua kali Jadi ketahuannya berkali-kali Padahal 40 kali Oke Selain nonton film India itu Apalagi tuh kesukaannya Pak Kiyahi Pada saat di pesantren Dulu saya kan pesantrennya di Orang tuanya Kang Said tuh Kang Said itu waktu 6-7 Saya pesantren di Kempek gitu Dia itu masih seneng main gambus gitu Orkes itu Orkes gambus Asa hutan atau apa itu? Kalau malem Albarqah Albarqah gitu Jadi kalau malem main orkes pulang jam 2 gitu ya Terus Kalau dapat duang saya Saya ngumpulin gitu Tapi kehebatannya Kang Said tuh Kalau malem Habis Nyanyi Tidur Subuh bangun tidur lagi Jam 8 itu Kiyahi datang Mau Apa Ngaji Saya bangun Bangunkan Saya bangun-bangun Ngaji Baca kitab itu hanya sebentar Terus Datang ke Ngadep ke Kiyahi itu Semuanya itu sudah Apal semua itu Padahal cuma sebentar Iya Sementara Bapak Kalau saya kan Bawanya kan Jauh gitu Memang hanya butuh waktu sebentar Tapi ingat aja kuat Kuat gitu Oke Kabarnya ada bawa surat yang Sampai sekarang masih Berkesan untuk Pak Badruddin Surat apa nih Pak? Saya ikut Kang Said Suratnya di bawah nggak Pak? Di bawah Boleh lihat suratnya nggak Pak? Suratnya Ini suratnya Terima kasih Banyak surat tapi yang penting itu ini Untuk kedoman saya Kalau mendidik anak Kalau kuliah Punya Tanggutan dengan orang lain Supaya diselesaikan dulu Bapak sering baca surat ini? Boleh Boleh kamu lihat Pak? Sering baca surat ini berulang-ulang gitu? Iya Kalau Mengenang Di sini tanggalnya Nggak ada tanggal ya Tahun 80-an Tahun 80-an Tahun 80-an Iya Eh Pak Said masih ingat tulisannya dulu begini? Jadi Yang membuat Bapak terkenang terus dengan satu surat ini adalah? Enggak setelah Kang Said itu sukses dalam mencari ilmu Dalam hati saya itu Kang Said benar Pemikirannya pada waktu itu Kalau orang cari ilmu Harus Beban-beban yang telah dia jalankan dulu harus dipertanggungjawabkan dulu gitu Padahal Kang Said pada waktu itu masih susah Istrinya sedang mengandung Padahal sakanya itu hanya 500 real cukup untuk makan Tapi masih bisa menyisipkan uang untuk disampaikan kepada orang-orang yang pernah Kang Said hubungi Kan dalam surat Kang Said istrinya sedang mengandung anak kedua mungkin Anak pertama kan mati disana Dalam surat itu istri saya sedang hamil Kang Said titip uang sama jamaah haji sekitar 70 ribu rupiah Suruh ngasihkan kepada orang-orang yang pernah mungkin Kang Said saya sendiri gak tahu Suruh ngasihkan kepada orang tiga Satu kepada Pak Mas Nun yang tadinya pinjam 12 ribu dikasih 15 ribu Sama Haji Yusuf yang tadinya pinjam 5 ribu jadi 10 ribu Mungkin pemikirankan saya cari ilmu kira-kira bermanfaat agar hak-hak orang lain terlepas dari dia Saya baca sedikit kalimat terakhirnya boleh gak Boleh Boleh ya Mungkin Pak Gai juga ingin mengenang ini suratnya isinya apa Terakhirnya nih ini halaman keduanya Semoga taubat saya diterima oleh Allah Dan sampai jumpa dengan bat Maksudnya Badrudin ya Saya sudah rindu sekali ingin tidur dengan bat Hahahaha 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 Di bawahnya lagi ada tulisan begini Segera balas dengan surat-surat dari mereka ya 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 dikasih uang Lain kali insya Allah saya kirim lebih banyak Untuk adikku ya ku rindu hajibat Hahahaha Wow Ini masih disimpan terus Ini Pak Giai akan ada seseorang yang sempat menyaksikan Pak Giai ini menanti-nanti wesel dari orang tua gitu Masih inget siapa? Hahahaha Hahahaha Ini nih Pak Hahahaha 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 Satu kelas cuma nih satu kelas juga Satu kelas juga Hahahaha Beda kamar beda kamar Beda kamar Hahahaha Gimana Pak Giai ceritanya itu Hahahaha Ha takim nanti-nanti wesel Hahaha Gimana Pak? Hahahaha Jadi waktu di pesanterin diquetib Boyohitlu Kalau punya… Dan mendapatkiriman dari orang tua itu Saya ajak kan saya itu ya ajak nyate ya mas saya itu Kena obi nya nyate gitu Memang ini pak Giai Jadi memang bekas saya lebih kecil daripada berdua ini Ya passa nih kalau saya nya 3 ribu rupiah yang wajar itu sebenarnya wajar 5 ribu lah normal itu saya cuma 3 ribu ini sampai sekarang masih saling kenal masih padahal sudah berpuluh-puluh tahun ya Pak Kiaya apa itu anak persahabatan Pak Kiaya gimana ya di pesantren itu kelebihannya adalah ukuah persahabatan yang sering terkesan jadi karena sama-sama hidup sederhana tidur tanpa tidur tanpa kasur tanpa bantel ya kadang ada bantel kadang tidak satu kamar saya itu 12 orang waktu itu jadi penuh padat sekali, gak ada namanya privasi itu gak ada, privasi itu gak ada satu sama lain tau apa yang kirimannya berapa, apa uang udah habis apa masih itu, satu sama lain tau, baik, terima kasih sudah hadir disini tapi masih ada satu lagi nih untuk segmen keluarga saat lagi kami kembali nah kebetulan saya juga sudah ada yang lamar dia terus aja kalau datang ke rumah saya tuh Mbak nyari surat-surat dari apa namanya pacar-pacar tuh Mbak orang tua saya juga care banget Mbak suratnya disodor-sodorin gitu Mbak